Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube, kembali lagi di tutorial Excel di channel ini Di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara mencari dan menandai suatu nilai yang hilang dari suatu list Oke, sebagai contoh disini sudah saya siapkan data nama karyawan dan data kehadiran Misalnya kita diminta untuk mencari tahu manakah diantara nama-nama ini yang sama sekali tidak pernah muncul dalam daftar kehadiran ini Kemudian kita diminta langsung menandainya dengan warna-warna tertentu Untuk menandai dengan warna-warna tertentu kita akan menggunakan conditional formatting Tetapi untuk mencari tahu manakah yang hadir atau tidak pernah hadir disini Kita harus menggunakan formula atau rumus yang akan kita masukkan nanti di conditional formattingnya Oke disini untuk mencari tahu siapa saja yang hadir dan tidak hadir Kita bisa menggunakan fungsi count tip Kita akan hitung berapa banyak kemunculan dari nilai-nilai yang ada disini pada daftar kehadiran ini Jadi untuk ringnya kita akan gunakan daftar kehadiran ini Kemudian kita absolutkan dengan menekan tombol M4 Sedangkan untuk kriterianya adalah list yang ada disini List nama karyawan Oke disini kita tidak perlu mengabsolutkannya karena kita akan drag nantinya Oke disini bisa kita lihat bahwa alia nilainya 0 Berarti nama alia memang sama sekali tidak pernah hadir disini Sekarang kita akan drag Maka akan terlihat disini Ihsan muncul satu kali berarti ada satu kali muncul pada daftar kehadiran ini Kemudian disini ada Irma yang 5 kali Risa 5 kali Ria 4 kali Oke jadi sudah jelas siapa yang tidak hadir dan siapa yang aktif Yang tidak pernah hadir sama sekali akan terlihat dalam nilai 0 ini Sedangkan yang pernah hadir berapapun jumlahnya akan bisa kita lihat langsung Tapi untuk conditional formatting tidak memerlukan jumlah dari kehadiran ini Karena conditional formatting nanti bertugas untuk menandai mana saja yang hadir dan tidak pernah hadir Dia hanya butuh nilai true dan false Jadi disini misalnya dia meskipun nilainya 5 berarti nilainya true dan dia 0 maka nilainya false Oke Nah sekarang kita akan ubah saja disini nilai-nilai yang ada disini menjadi 0 dan 1 Supaya bisa digunakan oleh conditional formatting Jadi kita akan kita memerlukan sedikit trik disini yaitu dengan menggunakan fungsi it Kita akan ubah nilai-nilai yang ada disini menjadi true dan false atau 0 dan 1 Misalnya if Counted Jika nilainya 0 Maka jawabannya adalah 1 atau true Karena untuk memberi warna nanti conditional formatting membutuhkan nilai true Sedangkan jika ada berapapun jumlahnya maka nilainya 0 Karena kita tidak akan memberinya warna Jadi kita akan gunakan nilai 0 untuk yang hadir Oke sekarang enter Maka bisa kita lihat tadi alia yang nilainya 0 tadi sekarang sudah berubah menjadi 1 Kita drag ke bawah Nah nilainya hanya disini 1 dan 0 Nilai yang dibutuhkan oleh conditional formatting Oke Sekarang kita copy formula yang kita buat ini Kemudian kita akan gunakan sebagai rule untuk conditional formattingnya Oke sekarang akan kita block nama-nama karyawan ini Kemudian masuk ke conditional formatting Kemudian pilih new rule Pada bagian select rule type pilih use formula to determine Kemudian pada bagian format values kita masukkan formula yang kita buat Oke Sekarang kita akan berikan warna Pilih tombol format Kemudian pada tab fill kita bisa pilih warna yang akan kita gunakan untuk menandai nama-nama yang tidak pernah hadir Kemudian klik ok Klik ok sekali lagi Maka sekarang bisa kita lihat disini bahwa dengan menggunakan fungsi count tip sebagai rule nya Bisa langsung memberikan kita informasi nama-nama siapa saja yang tidak muncul di dalam suatu list ini Oke saya kira segitu aja mengenai cara mencari nilai yang hilang dalam suatu list Semoga dapat dipahami dan bisa bermanfaat Kalau ada pertanyaan atau masukan silahkan tinggalkan di kolom komentar Bagi yang baru mampir atau yang belum subscribe Diharapkan supportnya dengan mengklik tombol subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton